Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Widiana Jadi video kali ini saya akan melakukan kalibrasi TDS TDS yang akan saya kalibrasi adalah TDS-3 Jadi disini tidak bisa untuk mengukur yang TDS-3 Cara kalibrasinya pun itu berbeda dengan yang TDS-3 Yang di sebelah kanan ini merupakan TDS-3 Ini sudah 2 tahun penggunaan Dan bagian bawahnya sudah saya potong Ini tujuannya untuk membersihkan kerak Jadi kalau kerak yang menempel di konduktor ini Itu bisa menyebabkan pembacaan itu tidak akurat Jadi lebih baik saya potong supaya bisa dibersihkan langsung ketika mau digunakan Dan kerak pun tidak ada Untuk kalibrasi TDS-3 nanti saya akan buatkan video yang berbeda Untuk video kali ini saya akan melakukan kalibrasi yang TDS-3 Untuk tampilannya TDS-3 ini seperti ini bro Layarnya kecil Ini bisa mengukur TDS dan temperatur saja Tidak bisa untuk mengukur AC meter Nah biasanya kalau beli dari pabrik Mungkin ada yang sudah terkalibrasi Kalibrasi dan ada yang belum Untuk memastikan lebih baik Kita sudah sedia ini TDS solution Supaya lebih akurat ya Standar untuk kalibrasi TDS Untuk TDS solution Lebih baik beli 2 sekaligus bro Biar banyak Karena kalau satu itu kurang Nanti di gelas itu sedikit banget Kalau dua sudah untuk kalibrasi Karena ini sedikit banget Hanya beberapa mililiter saja Ini langsung tuang saja ke gelas Jadi nanti kita akan samakan Nilai ppmnya Sesuai dengan Pekatan yang tertera di TDS solution ini 1382 ppm Untuk memulai kalibrasi Kita buka dulu TDSnya Dan dihidupkan dengan cara Tombol on off di tekan Dan dimasukkan ke dalam Cairan kalibrasi Kita baca angkanya berapa Disini yang terbaca itu 1620 ppm Seharusnya 1382 ppm Berarti disini Pembacaan TDS 3 Itu terlalu tinggi bro Jadi harus diturunkan Mendekati 1382 ppm Untuk memulai kalibrasi Dengan cara Tombol temperatur yang di tengah Itu dipencet lama Nanti layar akan berkedip Untuk menurunkan Dengan pencet tombol on off Untuk menaikan Dengan pencet tombol hold Karena ini pembacaannya terlalu tinggi Saya akan turunkan Nilai bacanya Pencet adalah Tombol on off Mulai turun Kita ukur Kita pencet sampai Angka 1300an Ini 1200an Terlalu rendah Kita naikkan dengan tombol hold 1400an Kita turunkan Nah Kalau saya disini bro Ini sudah 1200an Ini sudah di 1320 Ini mendekati Nilai 1382 ppm Nah Ini Kalau angkanya sudah mendekati Kita simpan saja Cara menyimpannya Itu juga Dengan cara Pencet tombol temperatur Agak lama Ini sudah Berhenti berkedip Ini tandanya Alat TDS 3 Sudah Terkalibrasi Kita tes lagi Apakah Kalibrasi yang tadi Masih tersimpan Cukup Masukkan saja Ya Angkanya 1320 Bpm Berarti Kalibrasi Kita sudah Berhasil Terima kasih Telah mengikuti Channel ini Kedepannya Saya akan Memberi Tutorial Bagaimana Cara kalibrasi Yang TDS EC Karena Caranya itu Berbeda Dengan TDS 3 Terima kasih